Intro Selamat datang kembali di channel Oyen GK Di video kali ini kita akan menceritakan dong huwa Marshall Pig Ayo langsung aja ke alurnya Marshall Pig menceritakan tentang seorang pemuda bernama Yang Kae Saat fajar, Yang Kae bangun, mandi sedikit dan berjalan keluar dari gubuk tempat tinggalnya Kemudian dengan sapu di sudut, dia berdiri di depan pintu dan menggeliat Dia melirik perut ikan yang muncul di ujung langit Memejamkan mata dan berkonsentrasi menikmati saat damai Lalu membuka matanya dan melambekan sapu di tangannya untuk membersihkan debu dan daun-daun berguguran Mengenakan jubah sederhana dan bersih, warna polos dari pakaian kuno akan membuat Raut usia pemuda ini terlihat tua Pinggang Yang Kae seluruh selembing Bahkan jika dia melakukan pekerjaan Dan tingkat rendah, raut wajahnya sangat teliti Gerakannya sangat mantap Tangan yang memegang sapu tidak banyak menggunakan tenaga Dan badan pun tidak banyak berayun Hanya mengandalkan putaran pergelangan tangan Sapu bergerak maju mundur seperti lengan Dengan gerakan dari langkanya Tanah debu yang terkumpul di tubuhnya Bergerak secara ajaib Seolah-olah telah tumbuh dua kaki tanpa alasan Yang Kae adalah murid percobaan dari pavilium surga Dia memasuki sekte tiga tahun lalu dan mulai berlatih Tetapi sampai sekarang dia hanya berkultivasi ke tingkat ketiga pemurnian tubuh Tapi saudara-saudara yang memulai dengannya Sudah jauh melampaui tab ini Dan masing-masing memiliki kesempatan Untuk menjadi master pavilium menengah Tetapi dia hanya bisa mengelah nafas Karena tiga tahun mengeraskan tubuh ke tingkat ketiga Jadi kualifikasi semacam ini Tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata biasa Bahkan bisa dikatakan sangat biasa-biasa saja Tidak ada cara lain Yang Kae tidak punya pilihan Selain mengambil alih pekerjaan menyapu lantai di sekte Berkultivasi dengan keras sambil mencari nafkah Pavilium surga adalah sekte yang relatif istimewa Keistimewaan ini tercemin dari kejamnya persaingan di antara para murid Di sekte ini mereka yang mampu dipromosikan Sekte lain mungkin memiliki persahabatan dan persaudaraan Tetapi tidak di pavilium surga Jika Anda ingin mendaki Anda hanya dapat memiliki syarat Jika Anda menginjak pundak saudaranya dan menginjak darah mereka Sekte pavilium surga sangat ketat dan terkenal di seluruh dinastihan Meskipun bukan sekte super Kekejaman perjuangan antar murid tidak ada duanya Karena itu juga para murid semua galak dalam seni bela diri Dan hanya sedikit orang yang berani memprovokasi mereka Ketika mereka pergi berjalan-jalan di sungai dan danau Ada aturan di pavilium surga Tidak peduli siapa murid yang berusia di bawah 14 tahun Tiga tahun sejak awal masuk dianggap sebagai masa percobaan Selama tiga tahun ini Para Jungmen akan bertanggung jawab atas makanan Penginapan dan perjalanan Dan para murid hanya dapat fokus pada kultivasi mereka Jika Anda dapat menembus periode penempaan tubuh dalam waktu tiga tahun Anda akan memiliki syarat untuk menjadi murid dari master sekte Dan biarkan master ini mengajari Anda secara berlatih Tentu saja Anda dapat berlatih tanpa master Tetapi tidak ada cara untuk berkultivasi Dan ada guru yang baik untuk mengajarkan kepada Anda Sampai batas tertentu Aturan pavilium tinggi surga agak bebas Dan mereka yang tidak menembus periode penempaan tubuh dalam tiga tahun Harus meninggalkan sekte Atau diturunkan sebagai murid percobaan Murid percobaan adalah identitas yang ke saat ini Itu juga memalukan bagi pavilium surga Karena berbeda dengan murid biasa Lingkungan hidup murid percobaan lebih keras Karena pada titik ini Anda harus mengurus sendiri makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi Dan sekte tidak akan menyanyiakan sumber daya kultivasi untuk Anda Dan begitu Anda diturunkan sebagai murid percobaan Pada dasarnya Anda tidak akan pernah memiliki masa depan yang cerah dalam hidup ini Kecuali kekuatan Anda meningkat tajam dalam waktu singkat Dan sekte lain merasa bahwa Anda memiliki modal untuk diinvestasikan Pada saat ini ada 3.000 murid di seluruh pavilium surga Tetapi beberapa banyak murid yang ada di persidangan Yang keberuntung menjadi salah satu dari mereka Bagaimanapun sulit bagi murid-murid ujian untuk tinggal di pavilium surga Misalnya, gubuk tempat tinggal yang ke sekarang dibangun sendiri dari sepotong kayu Ada beberapa lubang di atap kecil Luangkan waktu untuk mengambil merawatnya Dan ketika hujan, rumah akan menumpu air dan sulit untuk dikeringkan Dia membeli pakaiannya sendiri Membuat makanan sendiri dan bertanggung jawab atas segala hal lainnya Bahkan letak gubuk tersebut berada di tempat paling terpencil Dan paling tidak populer di pavilium surga Sulit bagi orang biasa untuk menanggung perlakuan buruk seperti ini Ini juga alasan sedikitnya jumlah murid diuji coba pavilium tinggi surga Pada dasarnya, para murid yang belum menembus kondisi pengerasan tubuh Setelah masa percobaan akan memilih untuk meninggalkan pavilium surga Tetapi Yang K tetap tinggal Karena dia sudah pernah diusir dari rumah Jadi bagaimana kali ini bisa terjadi? Setelah diturunkan sebagai murid percobaan beberapa bulan yang lalu Yang K melakukan pekerjaan menyapu di sekte untuk memenuhi kebutuhan Dapat dikatakan bahwa Yang K sekarang bukan hanya menurut percobaan dari pavilium surga Tetapi juga pelayan dari pavilium surga Tetapi pekerjaan menyapu ini terkadang tidak dapat mempertahankan makanan dan pakaian Yang K Dari waktu ke waktu dia lapar dan kenyang Tidak ada yang peduli dengan angin dan dingin Dan hidupnya sengsara Meski begitu Yang K tidak pernah mundur Dia telah hidup selama beberapa dekade Jika dia memilih jalan ini Dia harus terus berjalan Karena untuk seorang pria tidak bisa menyerah di tengah jalan Yang K memiliki ketangguan Ketangguan untuk tidak mundur tanpa menaprak tembok selatan Pada saat yang sama langit berangsur-angsur menjadi cerah Yang K menyapu tanah untuk sementara waktu dan tempat yang dia lewati bersih dan debu tersapu Meskipun menyapu lantai tidak membuang banyak energi Tetapi setelah bergerak begitu lama Tanpa makan atau minum di pagi hari Yang K juga bergeringat deras Dan ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan Ini semua karena fisiknya yang buruk Karena dua dari tiga kali makan Siapapun di lingkungan tempat tinggal Yang K tidak akan sehat Saat ini secara bertahap Yang K dikelilingi oleh beberapa murid pavilion tinggi surga Murid-murid ini semua bangun lebih awal Tidak akan berlatih tetapi mengepung Yang K Banyak orang memandang Yang K dengan penuh minat Dan mata beberapa orang sangat rakus Seolah-olah Yang K sekarang adalah seorang kecantikan telanjang besar Dengan aroma yang memikat Dan di antara para murid pavilion surga yang berkumpul di sekitar Yang K Ada juga suasana persaingan yang tegang menyebar Dan mereka memandang saudara-saudara di sekitar mereka dengan waspada Masing-masing dengan ekspresi buruk Seseorang di kerumunan menunjukkan wajahnya yang tak tertahankan Dan berkata dengan lembut Anda begitu banyak orang, ini terlalu banyak Segera seseorang menjawab Anda bisa pergi jika menurutmu ada terlalu banyak orang Tapi tidak ada yang ingin Anda pergi Jadi Anda harus tinggal Tidak ada yang berbicara Semua orang tahu mengapa mereka berkumpul di sini Jelas semua orang tahu mengapa mereka menatap Yang K Dan sekarang mereka menunggu saat itu tiba Yang K secara alami tahu apa yang terjadi di sekitarnya Tetapi ekspresinya tidak berubah Dia harus melalui pertempuran semacam ini setiap 5 hari 6 kali sebulan Benar-benar tidak ada yang mengejutkan Dan jumlah orang di depannya juga sedikit lebih sedikit Mungkin karena mereka belum datang Jadi dia menyapu lantai terlepas dari orang-orang di sekitarnya Menyapu sepanjang jalan Seiring berjalannya waktu Semakin banyak orang berkumpul di sekitar Yang K Dan diperkirakan secara kasar setidaknya ada 30 atau 40 orang Saat ini Yang K berhenti tiba-tiba Hanya duduk di tengah jalan Perlahan menarik nafas Memulihkan kekuatan fisik yang telah dikonsumsinya di pagi hari Melihat gerakan ini Semua orang yang berkumpul di sekitar Yang K Segera bubar Mengepungnya berkelompok Dan suasana tegang dan kompetitif Tiba-tiba naik ke tingkat yang baru Seolah udara pun tidak lagi mengalir Meskipun tidak ada yang enak dipandang Tetapi mereka semua berharap untuk melihat Yang K Jika orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran melihat pemandangan ini Mereka mungkin akan berpikir Bahwa orang yang dikelilingi oleh kerumunan itu adalah ahli top Jika tidak Bagaimana mungkin begitu banyak orang yang dikirim untuk menghadapinya Namun nyatanya Yang K hanyalah seorang murid dari tingkat ketiga pemurnian tubuh Dan semua orang yang hadir lebih kuat dari Yang K saat ini Yang K, jangan khawatir tentang itu Anda akan dengan patuh meminta saya untuk mengalahkan Anda nanti Dan menghemat waktu semua orang kan Beberapa orang memandang Yang K seperti ini Dan langsung merasa sedikit menghina Ya, ya Yang K, bagaimanapun juga Tolong pertimbangkan perasaan saudara-saudari Setiap orang berbeda dari Anda Kita harus pergi berlatih setelah pertandingan ini Apa yang dia katakan Sepertinya mereka harus mengalahkan Yang K dengan cepat Seolah-olah Yang K yang sedang memulihkan kekuatan fisiknya sekarang Tampaknya tidak menghormati mereka Namun Yang K menutup telinga Seperti piksu tua yang hendak bermeditasi Waktu terus berlalu Dan tiba-tiba bel yang merdu dan kosong berbunyi Itu adalah bel pagi dari pavilum surga Bel berbunyi ke telinga semua orang Dan para murid yang berkumpul di sekitar Yang K terkejut Lonceng berbunyi sembilan kali Matahari terpit di timur Dan ini adalah hari yang baru Napas kerumunan tiba-tiba meredah Dan mereka menatap Yang K yang dikelilingi di tengah Yang K perlahan bangkit Mengangkat sapu di tangannya Dan melirik lingkaran orang di sekitarnya Pilih saya, kakak senior yang Seseorang berteriak Saya akan memukul Anda dengan sangat ringan Dan saya berjanji tidak akan menyakiti Anda Waktu untuk semua orang Pilih saya, pilih Saat ini lapangan penuh dengan kegaduan Seperti seorang penjual sayur di pasar Yang menjual sayur-sayuran dari ladangnya sendiri Yang lebih segar dari orang lain Yang K, jangan melanggar aturan yang Anda tetapkan Seseorang mengingatkan Yang K terkekeh dan melemparkan sapu ke langit dengan santai Puluhan pasang mata mendonga Menunggu dengan penuh harap saat sapu mendarat Berdoa dalam hati Pilih saya Waktu sepertinya melambat Sapu berputar beberapa kali di udara Lalu langsung jatuh Memantul di tanah dan diam Kemudian bagian depan sapu Menunjuk seorang pemuda kekar Di tengah kerumunan Ada suara penyesalan Penuh kebencian dan keengganan Sebaliknya Pemuda kekar yang berjalan keluar Dari kerumunan Sambil tertawa Mengepakan tinjunya Dan berkata sambil tersenyum Kepada semua orang Sudariku Saya memenangkan pertempuran hari ini Kuharap kalian tidak bisa disalahkan Mengapa saya tidak bisa dipilih Saya telah berada di sini setiap lima hari Saya telah berada di sini selama sebulan penuh Yang K, apakah Anda sengaja melakukannya? Sebulan dan belum dipilih sekalipun Sudaraku Anda lebih buruk dariku Itu tidak menyedihkan Itu hanya pertunjukan yang bagus Kedua bersaudara itu Saling memandang dan tersenyum penuh arti di arena Yang lain telah bubar Hanya menyisakan yang ke Dan pemuda kekar yang saling menatap Murut percobaan yang ke Pemurnian tubuh level 3 Yang K memandang pihak lain dan berkata Murut biasa Zodin Jun Marah ke lantai 5 Pemuda kekar itu melaporkan dirinya sendiri Murut-murut pavilum surga juga dibagi menjadi beberapa tingkatan Dari bawah ke atas Ada lima tingkatan Murut percobaan Murut biasa Murut bawahan Murut elit Dan murut inti Yodin Jun Berkata bahwa dia adalah murut biasa Itu berarti dia belum bergabung dengan Master Sekte Dan belum diinstruksikan oleh guru yang baik Jika seseorang menembus tahap penempaan tubuh dan bergabung dengan Master Sekte Dia akan menjadi murut tingkat yang lebih tinggi Murut elit dari tingkat yang lebih tinggi semuanya luar biasa Dan mereka dipilih dari antara para murut di bawah kursi mereka Murut inti adalah harapan generasi berikutnya dari pavilum surga Dan Sekte tersebut melatih orang-orang ini sebagai penerus masa depan Hierarki Murut Senran mungkin tampak tidak manusiawi Tetapi dapat merangsang darah anak muda dan rasa persaingan Ini juga merupakan dasar dari sistem kecam pavilum surga Dan akar penyebab yang kaya diajak oleh banyak orang adalah Aturan lain dari pavilum surga Untuk mengantur tatangan Yang pertama dari aturan pavilum surga Murid pavilum surga memiliki kesempatan untuk menantang sekali sehari Dan memiliki kesempatan untuk ditantang setiap lima hari sekali Kekuatan kedua belah pihak dalam pertempuran tidak boleh berbeda tiga level Dan mereka tidak boleh menghindari pertempuran Dan tidak boleh malu untuk bertarung Jika tidak, mereka akan dikeluarkan dari tembok gerbang Pemenang akan menghadiahkan poin kontribusi sesuai dengan level murid lawannya Dan yang kalah akan mengurangi poin kontribusi sesuai dengan level murid mereka sendiri Dan poin kontribusi juga dikenal sebagai poin kontribusi young man Ini adalah karakteristik pavilum surga Sederhananya, poin kontribusi setara dengan uang di pavilum surga Selama poin kontribusi Anda cukup Anda dapat menukarnya dengan apapun yang Anda inginkan di kantor logistik young man Seperti pil, keterampilan, senjata, bau jia, apapun yang berhubungan dengan kultivasi Dapat ditukar dengan segalanya Tentu saja, itu juga dapat ditukar dengan barang emas dan pera Tetapi secara umum, nilai kontribusi sekte itu diperuli dengan susah payah Dan biasa saja, murid enggan menukar emas dan pera Ada juga banyak cara untuk mendapatkan poin kontribusi sekte Anda bisa mendapatkan poin kontribusi tertentu dengan menyerahkan hasil perburuan harta karun mereka ke sekte tersebut Atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekte tersebut Salah satu cara paling umum dan termudah untuk mendapatkan poin kontribusi adalah dengan menantang Tantang sesama murid yang kekuatannya kurang dari tiga level dari Anda Dan siapapun yang menang bisa mendapatkan poin kontribusi Itulah mengapa ada begitu banyak orang yang di sekitar Yangkeh pagi-pagi sekali Semua orang tahu mereka sedang menatap ke semak yang lembut Nama Yangkeh terkenal di pavilium tinggi surga Bukan hanya karena dia menyandang status murid percobaan yang langkah Tetapi juga karena dia pada dasarnya tidak pernah menang sejak dia memasuki pavilium surga Setiap kali dia ditantang, dia akan kalah Mereka yang tertarik secara alami akan mengingat kapan Yangkeh ditantang terakhir kali Hari ini adalah hari kelima sejak terakhir kali Menurut aturan klan, dia dapat menantangnya lagi Untuk nilai kontribusi yang tersedia ini, siapa yang tidak serakah? Bahkan jika dia menang, Yangkeh tidak memiliki banyak nilai kontribusi Tetapi sekecil apapun nyamuk itu, itu tetaplah daging Terlebih lagi, para murid yang akan menantang Yangkeh Bukanlah orang kaya dan bangsawan Jadi mereka secara alami tidak akan terlalu memikirkan nilai kontribusi belaka Di arena, Yangkeh dan Joe Dingjun telah membuka postur mereka dan berkata serempak Tolong beritahu Meskipun dia mengatakan ini, semua orang tahu bahwa Yangkeh pasti akan dipukuli hari ini Begitu kata-kata itu jatuh, Yangkeh bergegas lebih dulu Tubuhnya yang kurus dan kurus meledak dengan kekuatan bertarung yang luar biasa Dia melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan meninju dadai Joe Dingjun Serangannya sederhana dan langsung, tinjunya kuat Seperti jika semua kekuatan di tubuhnya telah dituangkan ke dalamnya Pukulan ini persis seperti tinju panjang yang telah dipraktekan oleh semua orang Di bagian bawah pavilion surga Serangan pukulan ini tidak mendalam Hanya digunakan untuk memperkuat tubuh para murid Dan gerakannya secara alami sederhana Joe Dingjun tidak panik dan tersenyum Itu karena wilayahnya dua tingkat lebih tinggi dari Yangkeh Dan tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini Ketika tinju Yangkeh akan datang Dia berbalik seperti berjaran santai Dan tubuhnya yang kekar tampak sedikit gesit saat ini Jadi tinju itu menyentuh pakaiannya Dan Joe Dingjun tidak terluka sama sekali Sebelum Yangkeh bisa mengepalkan tinjunya Joe Dingjun telah mengetuk sikunya di lengan bawah Yangkeh Dan pada saat yang sama mengangkat lututnya sedikit mengenai perut Yangkeh Yangkeh mendengus, menahan rasa sakit yang menusuk Membuat langkah yang salah dan buru-buru mundur Menghindari serangan ketiga Joe Dingjun Hai Joe Dingjun terkecut Dia tidak menyangka bahwa saudara senior ini Dengan hanya lapisan ketiga dari tubuh tempereng Akan berada di atas angin Mengetahui bagaimana dia akan menghadapinya selanjutnya Dan membiarkan rencananya untuk mengalahkan dia dalam satu gerakan Akan terganggu Tapi kesalahan kecil ini tidak mempengaruhi situasi keseluruhan Joe Dingjun mengikutinya seperti bayangan begitu dia berubah pikiran Ingin sepenuhnya mengakhiri pertempuran saat Yangkeh bernafas Tanpa diduga Begitu dia menggerakkan kaki depannya Yangkeh yang mundur Tiba-tiba bergegas mendekat Dan kedua sosok itu dengan cepat mendekat Joe Dingjun melihat semangat juang yang pantang menyerah Dan bersemangat di mata Yangkeh Dan Yangkeh mengepalkan tangannya Mengepalkan tinjunya erat-erat Mengirim lagi pukulan panjang Jantung Joe Dingjun berdetak kencang Mengetahui bahwa dia telah jatuh ke dalam tipuan lawan Meskipun kekuatannya sendiri Dua tingkat lebih tinggi dari sodara senior ini Dalam hal pengalaman tempur Itu tidak sebaik dirinya Jadi bagaimana jika jatuh ke dalam perangkap? Semangat Joe Dingjun meningkat Dia tidak lagi mengelak Dan juga mengembalikan warnanya dengan tinjunya yang panjang Dengan dua suara lembut Yangkeh terbang keluar Sosok Joe Dingjun bergedip Dan dia masih berdiri diam Wajahnya sedikit bermartabat Jika serangan barusan dilakukan oleh lawan dengan level yang sama Pasti dialah yang terbang keluar Orang lain mungkin tidak mengetahui misteri dari dua pukulan ini Tapi dia merasakannya dengan jelas Tinju kakak laki-laki ini bahkan lebih cepat dari miliknya Artinya dia memukulnya lebih dulu Hanya saja tinjunya jauh lebih lemah dari miliknya Dan dia juga kuat dan kuat Di sisi pihak lain Kurus seperti tongkat Dengan tubuh kurus Wajah seperti piring Jelas kurang gisi Dan kemampuannya untuk menahan pukulan Tidak pada level yang sama Jadi hasil ini sudah dapat dipastikan Kakak senior yang Saya menerimanya Joe Dingjun merasa sangat tidak nyaman Benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibanggakan Ketika dia memukul lawan yang berada dua tingkat di belakangnya Namun ada suara berpisik dari samping Orang ini mengira dia telah menang Mungkinkah dia datang untuk menantang Yangke Sebelum dia mendengar namanya Ini sangat menarik Joe Dingjun mengurutkan kening Dia benar-benar tidak mengenal Yangke dengan baik Tetapi dia sering mendengar orang menyebut saudara senior ini Hari ini dia lewat dan melihat banyak orang mengelilinginya Jadi dia berpartisipasi dalamnya Tetapi dia tidak berharap beruntung Dan dia dipilih langsung oleh Yangke sebagai lawannya Tapi bukankah ini kemenangan? Saya sudah memiliki keuntungan yang luar biasa Dalam menjatuhkan saudara senior ini dengan satu pukulan Menurut aturan sekte Lawan juga harus mengaku kalah Karena tidak perlu melanjutkan pertempuran Ayo lagi Saat ini dia berpikir Yangke yang terbang keluar dan jatuh ke tanah berdiri Alik-alik putus asa sama sekali Semangat juangnya menjadi lebih kuat Tetapi setelah dipukul Dia penuh dengan wajah yang sudah agak pucat Sebelum Joe Dingjun dapat menjawab Yangke bergegas lagi Tiba-tiba memantul sedikit ketika jaraknya kurang dari tiga kaki dari Joe Dingjun Kakinya menyapu seperti cambuk panjang dan menyerang tubuh bagian bawah Joe Dingjun Dan cambuk kaki ini juga merupakan kungfu dasar yang telah dipraktekan oleh semua orang Di bagian bawah pavilion surga Tetapi yang ditampilkan oleh Yangke saat ini Banyak rekan muridnya yang jauh lebih tinggi darinya dapat memperoleh sesuatu Tendangan cabuk ini ternyata masih bisa ditendang seperti ini Tanpa menunggu semua orang menghelai nafas dengan emosi Suara lembut keluar dan Yangke terbang lagi Kesenjangan antara dua tingkat alam dan kesenjangan dalam kebugaran fisik Membuat Yangke tidak mungkin bertarung melawan Joe Dingjun Karena pukulan Joe Dingjun mengenai tulang betis Yangke Dan ketika Yangke berdiri lagi langkanya sedikit goyah Jelas tulangnya terluka Ayo lagi Yangke menggertakan gigi dan sepertinya ada nyala api yang berkobar di matanya Pukul Yangke terbang keluar Ayo lagi Beberapa orang yang tidak tahan untuk menonton pergi lebih awal Dan beberapa bahkan mengelah nafas Keulitan Yangke ini benar-benar tidak ada artinya Tantangan apapun yang tidak menjatuhkannya Dia pasti tidak akan melepaskannya Kata-kata ini menyebar ke telinga Joe Dingjun Dalam prosesnya dia tidak bisa menahan perasaan pahit di hatinya Dia tidak menyangka bahwa dia menantang lawan yang begitu gila kali ini Sekarang Yangke dikirim terbang tujuh atau delapan kali Pipinya membengkak dan bahkan rongga matanya menghitam Langkahnya terhuyung-huyung Dia sepertinya jatuh ketika angin bertiup Tetapi dia masih keras kepala seperti batu tempat dia jatuh Dia bangkit dari tempat dia jatuh Berteriak dan terus berjalan Setelah begitu banyak pengulangan Joe Dingjun akhirnya mengubah ekspresinya Apakah anda gila? Jika anda tidak mengaku kalah Anda akan mati Murid-murid pavilium surga berkelahi di antara mereka sendiri Dan banyak orang meninggal setiap tahun Tetapi Joe Dingjun merasa sedikit khawatir ketika dia Melihat saudara senior ini Yang maju dengan berani dan tidak pernah gentar Mengubah posisinya Joe Dingjun merasa bahwa dia tidak dapat melakukannya sejauh ini Dan dia mungkin mengaku kalah jika dia menyadari bahwa dia tidak terkalahkan Karena menjaga perbukitan hijau tidak takut kekurangan kayu bakar Begitulah cara hidup Jangan menabrak tembok selatan dan jangan melihat ke belakang Karena ini semacam kegigihan Meskipun melihat Yangke dalam keadaan malu Tetapi semangat juang di matanya semakin kuat dan kuat Joe Dingjun tahu bahwa jika dia tidak menjatuhkannya Masalah hari ini akan dianggap tidak ada habisnya Begitu dia memikirkannya Joe Dingjun melambekan pisaunya dan menebas leher Yangke yang sedang bergegas Namun aura ganas Yangke tiba-tiba menghilang Matanya kehilangan fokus dan dia jatuh lemas Melihat pemandangan ini orang yang berdiri di karnopi pohon besar Hanya berjarak puluhan kaki mengeluarkan buklet Membuka halaman dengan santai dan menulis Murid percobaan Yangke melawan murid biasa Joe Dingjun Dan Joe Dingjun menang dan orang yang berdiri di atas panopi Memiliki sosok yang anggun dan jelas seorang wanita Tetapi kerudung hitam menutupi wajahnya Sehingga orang tidak dapat melihat wajah aslinya dengan jelas Tetapi alis yang halus menunjukkan Bahwa orang tersebut tidak terlalu tua Dan ban lengan daun jatuh di lengan orang itu Tapi itu mengungkapkan identitas wanita ini Murid dari Aula Gelap Pavilion Surga Aula Kegelapan Pavilion Surga adalah lembaga khusus Di bawah yudhistik, tiga tetua sekte Dan para murid di aula bertanggung jawab Untuk mencatat masalah sekte Termasuk hasil duel antar murid Oleh karena itu, jika Anda menantang di Pavilion Surga Anda tidak perlu khawatir tidak mendapatkan poin kontribusi Jika menang, para murid Aula Gelap yang bersembunyi di Kegelapan Pasti akan mencatat hasilnya Dan mengumpulkan catatan keseluruhan setiap bulan Setelah wanita di Aula Gelap selesai mencatat kemenangan Dan kekalahan pertempuran ini Dia mengeluarkan bukret lain yang lebih kecil dari pinggangnya Membukanya untuk melihatnya dan menulis Yang kek adalah 147 pertempuran pertama Kalah Kecuali untuk baris tulisan tangan yang baru ditambahkan ini Semua hasil pertempuran yang kek terekam dengan padat diatasnya Semuanya kapan dan berapa banyak pertempuran Dan hasilnya tidak lebih dari satu kata Kalah Karena dalam 147 pertandingan berturut-turut tanpa satu kemenangan pun Ini bisa dikatakan sebagai satu-satunya rekor sejak berdirinya pavilum surga Jadi rekor ini cukup mengejutkan dunia Korban terbaring diam di tanah saat ini Tidak tahu apakah dia hidup atau mati Yang kek belum pernah menantang orang lain sebelumnya Dan 147 pertandingan ini semuanya ditantang oleh orang lain Artinya Dia ditantang setiap 5 hari sekali Dan hari seperti ini Telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun Melihat Yang kek di bawah Sianing Sang Sedikit mengernyit Dia tidak mengerti mengapa Yang kek bertahan sedemikian rupa Dia telah diturunkan ke murd percobaan pavilum surga Bahkan kelangsungan hidup Makanan dan pakaiannya sendiri Menjadi masalah Mengapa dia masih tinggal di pavilum surga Jika dia pergi dari sini Hidupnya pasti akan jauh lebih baik Jadi keterikatan seperti apa Yang dimiliki bocah kurus ini di hatinya Meski kalah 147 pertandingan berturut-turut Ia tetap tidak patah semangat Mungkin kebodohan laki-laki ini Menyadari Bahwa Yang kek juga kebetulan Sianing Sang Sebagai murid dari Aula Gelap Ditugaskan untuk memantau area ini Setiap kali Yang ke ditantang Setiap kali dia tersingkir Dia akan menyadarinya Sekali atau dua kali Setelah berkali-kali Sianing Sang Mulai memperhatikan pemuda ini Yang hanya memiliki lapisan ketiga Dari tubuh tempereng Dia benar-benar ingin tahu Dengan ketekunannya Berapa lama dia bertahan Sebelum meninggalkan pavilion surga Dengan bakat dan kecepatan kultifasi Seperti itu Dia sama sekali tidak cocok Untuk tinggal di arena ini Jadi seharusnya dunia manusia biasa Adalah tujuannya Orang-orang di bawah Telap tersebar Hanya Yang kek yang pingsan di tanah Orang-orang datang dan pergi Waktu berlalu Sosok Sianing Sang Bergedip Dan dia menghilang di atas kanopi pohon Saat Yang kek bangun lagi Matahari sudah tinggi Tidak ada rasa sakit Di sekucur tubuhnya Dan dia terhuyung-huyung Yang kek melirik ke kiri dan ke kanan Dan menemukan bahwa tempatnya Bukan lagi pingsan Tetapi di bawah naungan pohon terdekat Ini sungguh aneh Mungkinkah beberapa kakak senior Menunjukkan kebaikannya hari ini Dan membawa dirinya kembali Ini adalah sesuatu Yang belum pernah terjadi sebelumnya Yang kek mengerutkan gening Dan menggaru kepalanya Samar-samar mengingat Ada sosok kabur Yang menggantung di depan matanya Tapi ingatan ini telah kabur Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya Dia tidak bisa mengetahuinya dengan jelas Tapi di antara tempat dia sekarang berdiri Dan di mana dia tidak sadarkan diri Ada jejak penyeretan yang jelas Dan jejak ini jelas dibuat Dengan menyarat seseorang di tanah Segera yang kek merapap punggungnya lagi Tiba-tiba rasa sakit Yang membakar datang Namun yang kek tertekun sejenak Dan langsung menjadi geram Sedikit niat baik terhadap sedermawan Yang telah melakukan perbuatan baik Tanpa meninggalkan nama Menghilang dalam sekejap Orang ini pasti telah menyeretnya langsung dari sana Kalau tidak bagaimana punggungnya bisa terluka dengan kulit berdarah Jadi lebih baik biarkan dirinya di sana Dan abekan saja Yang kek berpikir Saat dia tertekan Yang kek tiba-tiba menemukan Bahwa tangan kanannya Sepertinya sedang memegang sesuatu Menunduk dengan raku Tetapi melihat botol perselen Kecil yang dibuat dengan halus Sedang dipegang di tangannya Apa ini? Fas porselin ini jelas bukan miliknya Yang kek tidak memiliki apa-apa di tubuhnya Kecuali pakaiannya Itu adalah sapu untuk menyapu lantai Bagaimana mungkin ada ini? Ada label pada botol porselin kecil Ada kata pada level Yang kek menatapnya dan berkumam Krim pembekuan darah Menghilangkan stasis Yang kek masih tahu Tentang krim penghilang stasis Penggumpalan darah Ini adalah plaster yang digunakan Oleh paviram surga Untuk mengobati trauma Meskipun ini bukan obat Yang tiada taranya Namun memiliki efek Yang signifikan pada trauma Umumnya Setiap murid akan membawa botol bersamanya Jika terjadi kecelakaan Dan sebotol plaster seperti itu Harga di kantor logistik Paviram surga Tidaklah murah Sebotol nilai kontribusi 10 poin young man Tapi Berapa banyak kontribusi Yang dapat diperoleh yang kek Dengan menyapu lantai selama sebulan Ini baru jam 10 Artinya nilai botol plaster Di tangannya ini Setara dengan yang kek Menyapu tanah selama sebulan Siapa orang ini Pada saat ini Yang kek tidak bisa menahan Gelombang emosi Yang ganas melonjak di kepalanya Dan rasa sakit di punggungnya Tiba-tiba meredah Sudah 3 tahun Sejak dia datang ke paviram surga Dan selama 3 tahun ini Yang kek terbiasa Dengan kekejaman Di antara para murid cekte ini Dan kekejaman dunia Tapi memberikan salep Menggumpalkan darah Dan menghilangkan stasis Orang ini sangat menyentuh yang kek Ternyata tidak semua murid cekte ini Berdarah dingin Mungkin sebotol plaster trauma Seperti itu Bukan apa-apa bagi orang itu Tetapi bagi yang kek Itu adalah hal yang paling dibutuhkan saat ini Ada pepatah yang disebut Anugerah air yang menetes Yang tak terlupakan selamanya Dan akan makmur di masa depan Dan air mancur akan membalasnya Yang kek tergerak Dan mencoba yang terbaik Untuk mengingat sosok itu Tetapi sosok itu Menjadi semakin kapur Sebaliknya Gumpalan wangi samar Tertinggal di ujung hidung Yang bertahan lama Apakah obat ini harum? Yang kek tiba-tiba Mendapatkan wawasan Setelah menangkan diri Dia meluruskan pakaiannya Dan memasukkan botol Pengental darah Dan salep menghilang stasis darah ini Kedadanya Dengan hati-hati Yang kek mengambil sapu di tangannya Dan melanjutkan pekerjaannya menyapu Memindai luar dalam Dia sibuk sampai siang Dan pekerjaan hari ini dianggap selesai Menyeret tubuhnya yang lelah dan lapar Yang kek kembali ke gubuknya Cidera akibat pertarungan di pagi hari Belum ditangani Meskipun yang kek lapar Dia hanya bisa menahannya Dan menangani lukanya terlebih dahulu Melepas pakaian hijau di tubuhnya Yang kek membawa baskom berisi air jernih Untuk membasu tubuhnya Jika seseorang melihat kondisi fisik yang kek Dia akan terkejut Tulang tubuh yang kek sangat lemah dan kurus Tulang rusuh di antara perut terlihat jelas Sepertinya tidak banyak daging di seluruh tubuh Tetapi pada tubuh yang kurang gisi ini Penuh memar dan bekas luka Bahkan hampir tidak ada tempat yang utuh Ditantangan setiap lima hari sekali Setiap kali dia dikalahkan Setiap kali dia tersingkir Luka lama tidak memudar Dan luka baru telah ditambahkan Jika itu orang lain Tidak mungkin baginya untuk menahan rasa sakit seperti itu Tetapi yang kek menahan Tidak hanya menahan Tetapi juga berlatih menyapu lantai setiap hari Dan tidak terpengaruh oleh cidera ini sama sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!